Ya saudara, seratusan warga Pacitan Jawa Timur ini menyerbu mobil penukaran uang dalam 2 jam. 1,1 miliar rupiah tukaran uang pecahan Ludes di serbu warga. Baru saja parkir di pasar Minulio Pacitan, mobil penukaran uang milik Bank Indonesia sudah di serbu warga. Mobil ini membawa miliaran rupiah uang pecahan. Warga rata-rata menukar uang seratus ribuan dengan uang pecahan 5 ribu hingga 20 ribu rupiah. Kurang dari 2 jam, 1,1 miliar rupiah uang tukaran pecahan yang dibawa Ludes di serbu warga. Warga antusias karena penukaran uang di mobil ini gratis atau uang yang ditukar tidak dipotong sama sekali. Yang diterima tadi 7 juta ada pakai 2 KTP. 2 KTP berarti per KTP 3,5. Yang ditukarkan uang berapaan? 20 ribu, 10 ribu sama 5 ribu. Yang 1 ribu sama 2 ribu enggak diambil. Suasana tak jauh berbeda juga terjadi di area Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Mobil penukaran uang milik sejumlah bank di serbu warga. Walau Hari Raya Idul Fitri masih sekitar 2 minggu lagi, warga sudah ramai menyerbu tempat penukaran uang pecahan untuk diberikan kepada sanak saudara saat lebaran nanti. Untuk satu orang, pihak bank membatasi penukaran uang sebesar 3.800.000 rupiah. Ada membantu juga sih, selama ini kan kita muter-muter buat pulang amung itu agak susah juga. Momen lah, momen maksudnya, momen setahun sekali. Jadi bilang di tempat seperti ini efektif sih banget. Rencananya, gerai mobil penukaran uang di area Masjid Istiqlal akan terus dibuka hingga 14 April 2023 mendatang. Dirgo Suyono dan Abdul Haris melaporkan dari Madiun Jawa Timur dan Jakarta.